biar cepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada jadi hari ini saya akan membuat 9 yang super simple praktis dan mudah tapi rasanya sangat enak gurih dan renyah yaitu stick bawang yang enak surenak jadi disini saya sudah siapkan bahan utamanya ada ini 150 gram tepung terigu atau boleh ya takaran sendok kurang lebih 15 sendok makan kita masukkan tepung terigunya ke dalam mangkuk yang besar ya lalu ini ada 50 gram tepung tapioca jadi ini 50 gram tepung tapioca ya atau bisa juga setara dengan 5 sendok makan lalu kita masukkan ini ada margarin, mentega, ataupun butter ya apa aja boleh sebanyak 2 sendok makan kita kira-kira aja ya 2 sendok makan kurang lebih 30 graman oke cukup segini dan sekarang semua bahan ini kita uleni ya dan disini saya akan menguleninya dengan tangan ini tangannya sudah cuci tangan sudah bersih, sudah higianis pastinya aman oke langsung aja kita uak-uak ya sampai tercampur dengan sempurna ini tepung sama margarin oke kalau tepungnya sudah selesai kita uak-uak ya ini jadi teksturnya agak lembab-lembab begini ya campuran tepung sama margarin sekarang kita tambahkan ini ada 5 siung bawang putih ya yang sudah di ulek halus ataupun dicincang halus ini sebanyak 5 siung ini ada 1 sendok teh bumbu kaldu roiko, masako, atau kaldu jamur ini ada sedikit garam dan kita masukkan juga ini ada 3 batang daun bawang ya yang saya iris halus dan saya ambil cuma daun yang hijaunya aja ini jadi kita masukkan semua karena saya suka yang bawang ini jadi agak banyak kan saya kasih sekarang kita aduk sampai kalis ini semua bahan bumbu-bumbu dan tepungnya oke kalau ini sudah tercampur dengan rata ya sudah merata sudah kalis gitu sekarang kita siapkan air santan disini saya siapkan santan sebanyak 100 ml nanti kita lihat habisnya berapa sampai adonannya bisa dicetak ya jadi kita masukkan sedikit-sedikit aja kita aduk ya oh ya jadi disini saya cuma memerlukan 50 ml aja ya air santannya 50 ml dan sekarang kita uleni ini ya sampai kalis adonannya oh ya untuk pemakaian santannya ya biasanya tiap tepung kadang-kadang kadar kekeringannya itu beda yang saya pakai ini cukup dengan 50 ml santan adonan sudah bisa dibentuk seperti ini ya oke ini adonannya sudah sangat kalis ya kalis banget lah pokoknya mantap ini adonannya oke sekarang kita siapkan talanan ya seperti ini buat yang ditaburi dengan tepung terigu lalu kita ambil sedikit adonan kripik atau stick bawangnya kita buat memanjang ya nanti kita gepeng-gepengin seperti ini taburi tepung dan disini saya siapkan plastik ya ini plastik bening yang bersih sudah saya potong jadi kita tutup adonannya adonan sticknya kita giling atau kita pipihkan kita tipiskan kalau sudah cukup tipis kita buka plastiknya kita ratakan ya sampingnya atasnya juga lalu kletek dan sekarang kita iris ya menggunakan pisau kayak gini aja ya biar cepat oke ini sudah semua saya iris ya jadi seperti ini sekarang kita sedikit taburi tepung ya atasnya lalu kita kletek atau kita buka ya seperti ini gampang mau di atas mau di bawah boleh seperti ini tuh jadi ukuran ketipisnya tidak terlalu tipis memang ya segini ya tuh kita pisahkan di wadah terpisah ya dibaki pisahin di atas baki ya seperti ini kalau lengket taburi dikit dengan tepung terigu oke ini sudah dapat satu ini ya lumayan lah kita tuntut goreng dulu ya stick bawangnya disini saya sudah siapkan ini minyak yang lagi dipanaskan jadi ini bentar lagi panas nanti stick bawangnya kita goreng dan ini minyaknya sudah panas sticknya kita goreng aja langsung kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya atau golden brown ini bentar lagi matang oke kalau sudah berwarna agak kecoklatan gini kita angkat ya ini sudah matang kita tiriskan lalu kita goreng sisa yang belum kita goreng ini dia stick bawangnya sudah matang ya sudah saya taruh di atas piring dan ini sebenarnya nggak semuanya di belakang masih ada ya jadi disini aromanya sangat harum sekali harum dari bawang putih yang digoreng ya karena memang bawang putihnya saya perbanyak dan juga daun bawangnya saya perbanyak jadi ada bintik-bintik hijau kehitaman gini ini adalah bawang hijau atau daun bawang oke sekarang kita cicipin seperti apa rasanya stick bawang supernya ini kita cipin ya ambil dua hmm sangat arnya banget mari makan stick bawangnya renyah banget ya kalau bahasa saya itu namanya ngepros sangat empuk sangat ya renyah lagi tuh dan juga gurih serta harum dan wangi dengan bawang putih pokoknya bagian giginya om pong ini masih bisa makan ya rasanya sangat rekomendasi sekali pastinya mantap surantap oke kawan sampai disini dulu videonya pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao ciao Terima kasih.